Halo, saya Ryo, hobinya Bepetualang dan Jalan-Jalan. Pada vlog sebelumnya yang saya pecah dari beberapa vlog, saya menceritakan tentang perjalanan saya dari Pontianak menuju ke Natuna, hingga keulangan saya dari Natuna menuju kembali ke Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengakses Pulau Natuna, seperti menggunakan alat transportasi apa, lalu ketika di sana teman-teman bisa mengunjungi tempat apa saja, terus kondisi-kondisi atau fasilitas umum yang bisa teman-teman nikmati saat berada di sana. Nah, sebelumnya kenapa saya perlu sampaikan informasi ini kepada teman-teman adalah yang pertama, menurut pengalaman saya pribadi, ini sifatnya subjektif ya, ketika saya pergi ke sana. Itu menurut saya Natuna itu gila-gila keren banget, tapi sayangnya masih banyak ternyata setelah saya riset, selesai survei pribadi, itu masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara untuk pergi ke Natuna. Dan ditambah lagi mungkin kalau Natuna ini dibandingkan dengan Bali, ya mungkin orang lebih jelas kenal Bali ya, atau mungkin Labuan Bajo, atau mungkin yang sedang. Jadi sekarang itu bandanera, mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan atau traveling itu mungkin lebih kenal dengan tiga tempat tersebut. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah bagaimana cara untuk mencapai atau mengakses ke Pulau Natuna, tentang transportasi apa saja yang bisa teman-teman pakai untuk bisa sampai ke Natuna tersebut. Yang pertama jelas ada pesawat. Nah, untuk pesawat ini setahu saya ada tiga rute penerbangan, yaitu dari Batam ke Natuna, lalu dari Jakarta ke Natuna, dan yang ketiga adalah dari Medan ke Natuna. Nah, untuk tujuan di Natuna sendiri adalah tepatnya di Bandar Udara, Ranai. Jadi bandaranya itu ada di Kota Ranai. Jadi Kota Ranai itu ibaratnya kayak pusat ekonomi dan pusat pemerintahnya di Pulau Natuna tersebut. Dan setelah saya riset untuk biaya penerbangan dari penerbangan menuju Natuna dari tiga rute tersebut itu antara sekitar 1,3 jutaan hingga 3 jutaan lah. Nah, lalu yang kedua adalah jelas dengan menggunakan transportasi laut atau melalui laut atau dengan menggunakan kapal. Nah, untuk kapal sendiri yang pertama teman-teman bisa menggunakan kapal KMP Batra Nusantara 1. Nah, untuk kapal tersebut itu adalah jenisnya kapal roll-off atau roll-on, roll-off yang berarti kapalnya tersebut memiliki ramdol atau pintu rampa yang bisa dibuka tutup untuk mengakut kendaraan. Jadi ketika teman-teman misalnya mau pergi ke Natuna dengan membawa sepeda motor atau mobil pribadi itu bisa menggunakan kapal ini. Nah, untuk rute KMP Batra Nusantara 1 ini sendiri adalah yang pertama dari Tanjung Ruban, lalu Matak, setelah Matak Midai, dari Midai Penagi, Penagi, lalu lanjut ke Subi, dari Subi lanjut ke Serasan, dan dari Serasan ialah menuju ke Sintep, PP, jadi rute-nya tersebut dalam PP pulang pagi. Saya akan bahas detail mengenai tempat-tempat atau yang disinggai oleh kapal tersebut adalah yang pertama jelas untuk Tanjung Ruban itu berada di Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu yang kedua adalah Matak. Matak ini kalau tidak salah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi yang sama juga di Riau. Lalu yang ketiga adalah Midai. Midai ini adalah Pulau Midai. Dia sudah masuk Kabupaten Natuna ya, tapi masih dijelas di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu yang selanjutnya adalah Penagi. Penagi ini dimaksud adalah Pelabuhan Penagi. Yaitu salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Natuna Besar. Dan ini adalah pelabuhan tempat saya turun setelah naik kapal Baterang Lusantara I tadi. Udah barusan keluar dari Roro KMP Baterang Lusantara I dan akhirnya tiba di bermaga Pelabuhan Penagi di Kota Ranai, Pulau Natuna. Tujuan utamanya di sini. Kita sampai dengan selamat utuh dan nanti penolahan ke Natuna akan saya bagikan juga. Mantap. Lalu setelah Penagi, selanjutnya adalah Subi. Subi itu juga ada di Pulau Subi. Itu jelas juga masih di wilayah Kabupaten Natuna. Pilih Pulau Ania juga. Lalu setelah Subi ada Pulau Serasan. Itu masih di Kabupaten Natuna juga. Dan selanjutnya Serasan adalah si Tete. Nah, si Tete ini tepatnya adalah Pelabuhan Sintete yang ada di Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi untuk di Provinsi Kalimantan Barat ini sendiri, apalnya sandar itu bukan di Poncarak, tetapi di Kabupaten Sambas, yaitu tepatnya di Pelabuhan Sintete itu tadi. Nah, untuk tarif dari Pelabuhan Sintete menuju Penagi, itu sekitar Rp217.000 per orang dewasa. Itu terakhir pada saat bulan Sintete lalu ketika saya berdiri pelabuhan Sintete. Lalu itu belum termasuk untuk biaya mengangkut kendaraan. Ya, kalau misal teman-teman entah mau membawa sepeda motor atau membawa mobil, itu nanti ada biaya sendiri untuk membawa kendaraan. Tapi yang jelas untuk per orang dewasa, persatu orang dewasa itu Rp217.000. Itu sudah termasuk dengan asuransi dan tiket perjalanan. Untuk pembelian tiket KMP Bantra Nusantara 1 ini sendiri, itu tidak bisa secara langsung. Dalam arti misalnya keberangkatan saya dari Sintete untuk menuju ke Pelabuhan Penagi Minatuna, itu tidak bisa langsung dari Sintete, langsung kekantunan tidak. Tapi pembelian tiket itu pecah perut. Jadi misalnya ketika saya di Pelabuhan Sintete, itu beli tiket untuk Sintete Serasan. Lalu ketika sudah diserasan, beli lagi tiket dari Serasan ke Sumbi. Lalu ketika dari Sumbi, beli lagi tiket Sumbi ke Penagi. Itu tujuan akhir saya seperti itu. Ini kan tujuan saya di Pulau Umar, misalnya di Kotaran atau di Pelabuhan Penagi. Cuman harusnya kan lebih 200 sekian. Cuman kenapa cuma Rp59.000. Jadi ternyata kalau naik KMP Bantra Nusantara 1 ini tidak bisa langsung tiket terusan. Dari Sintete langsung ke Penagi itu nggak bisa jadi harus satu-satu. Nanti saya ini jadi baratnya tiket harga ini untuk Sintete Serasan. Nanti di Serasan beli lagi untuk Serasan Subi. Jadi nanti dari Subi beli lagi tiket Subi ke Ranai. Jadi nggak bisa terus. Jadi beli tiketnya itu satu-satu. Kayak gitu. Agak ribet juga sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Mungkin aturannya memang ada alasan tertentu kenapa dibuat kayak gitu. Nah, lalu untuk waktu tertentu perjalanan dari Sintete sampai ke Penagi itu, kalau nggak saya, saya temukan sekitar 26 jam perjalanan. Dan itu sudah terhitung dari kapalnya Sander Lama di Pelabuhan Serasan satu malam. Jadi waktu di Serasan itu, saya sampai Serasan sekitar jam 10 atau 11 malam. Kalau nggak salah. Lalu kapalnya lanjut lagi berangkat itu di esok pagi harinya sekitar jam 5 atau jam 6. Nah, lalu untuk detail kapan jadwal keberangkatan kapalnya atau mungkin tarifnya, itu teman-teman bisa langsung ke-ponin aja di Instagram-nya. Itulah kap, detail, dan masuk jadwal keberangkatan kap dan kedatangan kapalnya. Nah, lalu ada sedikit tambahan informasi. Jadi, karena saya di sini di Pontianak, saya harus menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 6 jam. Dari Pontianak ke Sintete itu, jadi saya hitung juga untuk biaya. Dari Pontianak ke Sintete itu, saya tentu menggunakan saran transportasi, salah satunya adalah transportasi medius bus. Biasanya itu, kalau teman-teman yang dari Pontianak ada yang nonton, mungkin teman-teman tahu daerah Jerucu, tetapnya di depan Universitas Panca-Perti, nah biasanya itu biasanya makalnya di situ. Dan biasanya itu berantarnya setiap jam 3 pagi. Untuk tarifnya berapa, cukup naik-naik saja pada orang. Nah, untuk menuju pelabuannya itu, nanti biasanya di pinggir jalan itu ada jasa ojek. Nah, saran saya kalau teman-teman yang mau naik kapal KMP Banjaran Nusantara 01 dari pelabuan Sintete tersebut, ketika misalnya teman-teman gak punya kendaraan pribadi, lebih baik pakai jasa ojek saja, karena dari jalan teraya sampai masuk ke dalam itu cukup jauh. Jalannya juga belum aspal, dia masih agak pas, ya, batu gitu. Kalau hujan juga repot juga. Ya, mending itu ambil naik ojek saja, cukup 20 ribu saja, gak repot. Nah, lalu saya kasih tahu juga, untuk pelabuan Sintete ini, sebenarnya ada beberapa dermaga ya, atau mungkin terminal entah. Jadi itu sedikit info dari saya saja. Ketika misalnya teman-teman naik bis, nanti ditanya internetnya, turun di pelabuan mana, bilang saja di pelabuan baru, atau pelabuan Roro. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, setelah kapal KMP Banjaran Nusantara 01, juga ada kapal lain, yaitu kapal KMP Sabuk Nusantara. Nah, kapal Sabuk Nusantara ini, kalau gak salah juga punya pelni. Nah, kalau untuk kapal Sabuk Nusantara yang keruntanya itu melewati Naduna itu, entah mungkin kapal Sabuk Nusantara 48, kalau gak salah ya. Tapi kalau misalnya ternyata keliru, tak pernah bisa koreksi saja. Karena jujur, untuk riset tentang kapal Sabuk Nusantara, ini saya belum terlalu banyak menemu hasilnya ya, karena infonya juga kurang. Lalu yang selanjutnya, ada kapal KMP Bukit Raya. Nah, KMP Bukit Raya ini juga salah satu kapal miliknya PT. Pelwi. Nah, kapal KMP Bukit Raya ini melayani rute dari Jakarta, khususnya Tanjung Priuk, lalu dari Priuk ke Belinyu. Belinyu itu ada di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Pintung. Nah, selanjutnya dari Belinyu itu tujuannya adalah ke Kijang. Kijang ini ada di Kabupaten Pintan, Provinsi Kepulauan Riau. Lalu dari Kijang langsung menuju ke Letung. Dari Letung itu ke Tarempa. Nah, untuk Letung dan Tarempa ini lokasinya masuk di Kabupaten Kepulauan Kanabas. Lalu habis dari Tarempa, lanjut ke Selat Lampa. Nah, Selat Lampa ini juga salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Natuna masuk ke Kabupaten Natuna. Nah, itu untuk di Natunanya sendiri, itu di Pulau Natuna Besar atau di Pulau Bangunan, kapal KMP Bukit Raya ini seanggaranya di Pelabuhan Selat Lampa, bukan di Pelabuhan Penagi. Selanjutnya, setelah dari Natuna, kepatnya di Pelabuhan Selat Lampa, KMP Bukit Raya ini menuju ke Pulau Midai. Lalu dari Midai, kapal KMP Bukit Raya ini menuju ke Pulau Serasan yang masih di Kabupaten Natuna juga. Lalu dari Serasan itu bukan ke Sambas atau bukan ke Pelabuhan Jintiti, tetapi langsung ke Kota Pontianak, kepatnya di Pelabuhan Bukora Pontianak. Nah, setelah dari Pontianak, kapal KMP Bukit Raya ini melanjutkan perjalanan ke Tanjung Perak, Surabaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi, rutenya memang Tanjung Periuk, Surabaya PP melewati Natuna. Nah, bagaimana dengan pemesanan tiket KMP Bukit Raya ini? Nah, pemesanan tiket KMP Bukit Raya ini teman-teman bisa melakukan selanjutnya melalui website resmi dari PT. Pelabuhan sendiri. Tetapi untuk yang pembelian tiket keberangkatan dari Natuna itu tidak bisa online. Saya sudah waktu itu coba juga tanya-tanya petugas yang di Pontianak itu apakah bisa melakukan. Pembelian tiket saya online untuk keberangkatan dari Natuna khususnya selanjutnya menuju ke Pontianak itu ternyata tidak bisa. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau beli tiket KMP Bukit Raya dari Natuna entah ke Jakarta atau entah kemana atau entah ke Pontianak dan tujuan lainnya ini yang keberangkatan dari Natuna itu tidak bisa di online tetapi teman-teman bisa mencari agen-agen tiket terdekat yang ada di Natuna. Ya, oke. Jadi, ini barusan saja beli tiket kapal Pelni yang KMP Bukit Raya kayak gini. Jadi, kalau di Natuna ini teman-teman mau beli tiket KMP Bukit Raya atau tiket kapal Pelni itu bisa menunjukkan saja ke agen-agen terdekat salah satunya disini. Banyak disini banyak kan ya agen-agen tiket kapal Pelni kan? Oh, tapi ya. Pokoknya intinya banyak lah di Natuna teman-teman 15 eh, 220 sorry, jadi ini langsung Pontianak jadi dari Pelabuhan Selat Lampa yang ada di Pulau Natunanya itu langsung ke Pelabuhan Buikora Pontianak jadi ini rinciannya 205 tiketnya plus admin 10 ribu jadi 215 tapi mungkin mereka juga ngambil jasa penjualan sekitar 5 ribu jadi totalnya 220 standar sih hampir sama biayanya kayak kapal Roro yang KMP Batra Nusantara waktu dari Sintete ke Penagi itu ini jadi nanti pas di Selat Lampa gak perlu check-in atau dan segala macem tinggal nunjukin tiket ini aja kayak gitu jadi simple sih untuk jadwalnya biasanya di agen-agen tuh ada pengumuman kayak gini terus jadwal-jadwal keberangkatan KM Bukit Raya dan kapan dia docking itu bisa teman-teman lihat lengkap di agen-agennya itu aja simple nah untuk pembina tiket tersebut sebenarnya sudah termasuk jatah makan yang disediakan selama kejalanan dengan KM Bukit Raya itu makannya itu dapat komplit dari pagi, siang, malam jadi 3 kali sehari kapan berlayarnya kapal KM Bukit Raya ini sendiri teman-teman bisa cek itu juga misalnya ketika di agen tiket ketika di Natuna itu teman-teman bisa cek jadwalnya atau teman-teman bisa mendatangi kantor Pelni terdekat itu biasanya petugasnya atau sekuriannya memang punya jadwal lengkap seluruh kapal Pelni salah satunya KM Bukit Raya itu atau teman-teman bisa lihat juga melalui website resmi PNPelni itu teman-teman buka aja website nanti teman-teman cek itu jadwal kepedatangan dan keberakatan kapalnya itu kapan aja di tanggal berapa atau di jam berapa aja gampang nah itu aja sih kira-kira untuk sarana transportasi yang bisa teman-teman pakai untuk menuju ke Natuna misalnya teman-teman suatu saat mau liburan atau mau traveling atau mau backtracker ke Natuna bisa menggunakan sarana transportasi yang tersebut yang tak menggunakan pesawat tapi menggunakan kapal roho atau menggunakan kapal sang pusatara atau memakai kapal KM Bukit Raya itu teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri dan teman-teman dari luar ke Pulauan Riau tentunya misalnya dari Belitung dari Jawa atau dari Kalimantan Barat itu juga tentunya bisa menuju ke Natuna berdasarkan informasi yang telah saya sebutkan barusan nah oke beralih ke topik selanjutnya yaitu di Natuna itu ada apa aja sih dan teman-teman ketika disana itu bisa misata kemana aja yang pertama untuk soal pantai dan laut gak usah ditanya karena namanya juga daerah Kepulauan ya dan masuk di provinsi Kepulau yang ada kata-kata Kepulauan Kepulauan Riau di Jawa selain pantai di Natuna ini juga banyak banget geosite itu seperti geosite batu alir geosite batu sindu geosite tanjung datu dan geosite-geosite lainnya kayak geosite gunung ranai itu juga banyak banget terus untuk teman-teman yang misalnya suka air terjun juga bisa misalnya ke air terjun setekan atau ke air terjun gunung ranai atau misalnya teman-teman yang suka hutan sama suka mengganti bisa banget ke gunung ranai atau mungkin teman-teman mau ngincer wisata mangrove itu juga banyak banget disana nah untuk teman-teman yang misalnya hobi snorkeling atau diving itu jelas bisa banget di daerah sana meskipun saya gak nyobain snorkeling atau diving tapi untuk teman-teman yang mau nyobain melakukan kedua aktivitas tersebut itu bisa jelas sekali lagi itu bisa banget karena penyedia jasanya juga ada lalu teman-teman yang misalnya mau manjil itu juga jelas bisa banget karena seperti yang udah kita ketahui bersama Natuna itu kaya banget soal hasil laut teman-teman bisa manjil di pantai bisa manjil di laut atau manjil di daerah muara-muara mangrove di muara-muara sunai itu bisa juga nah atau teman-teman yang misalnya mau eksplor pulau-pulau lain di sekitar pulau Natuna besar atau pulau bungunan itu misalnya mau ke pulau setanau terus mau ke pulau laut atau pulau-pulau lainnya seperti pulau burung itu bisa juga dengan cara teman-teman bisa sewa sampan atau sewa pompong nah pompong itu sebenarnya judukan atau sebutan warga lokal untuk kapal kalau gak salah kapal nelayan yang dari kayu itu orang-orang sana dibuatnya dengan silah pompong nah teman-teman bisa sewa sampan atau pompong ngomong ke sana dan pokoknya intinya ke Natuna itu wisatanya itu banyak banget keren banget gokil ada hal unik soal wisata di Natuna yang teman-teman perlu tahu kalau misalnya teman-teman yang ada di Kalimantan atau di Jawa saya bisa ngomong Jawa sama Kalimantan karena saya memang aslinya dari Jawa Timur dan sekarang bebisil di Kalimantan itu saya bisa ngomong bahwa kalau di Kalimantan atau di Jawa Timur pada khususnya itu kan teman-teman kalau misalnya mau entah naik gunung atau wisat ayah tajun atau kemana itu kan ada dikenakan tarif tiket atau tarif masuk atau juga mungkin ada yang masih tarif parkir nah untuk di Natuna ini hampir semuanya itu gak ada sama sekali jadi teman-teman kalau misalnya mau kena juga tuh mau naik gunung ke gunung naik mau kayak kerjun ke gunung naik mau agak kerjun setengah mau ke bantu alih bantu sindu dan semuanya itu gak ada tiket masuk dan gak ada biaya parkir sama sekali dan menurut CS3 ini sebenarnya kalau misalnya itu dikelola terus di sebenarnya bukan gak dikelola ya sebenarnya udah dikelola dengan cukup baik di beberapa tempat wisata tersebut dan kalau misalnya mau dikenai tarif itu sebenarnya menurut saya masih worth it ya karena emang tempatnya itu bagus banget gak erat ya keren lah ditambah lagi di tempat-tempat wisata yang saya kunjungi itu itu gak alay jadi gak alay misalnya gak ada tumpu-tumpu atau spotloft batu dicet warna-warni kayu dicet warna-warni terus ada papan tulisannya wot-wot alih itu gak ada dan itu bener-bener gila ya masih alami lah ya mungkin ada sedikit tambahan-tambahan yang dibuat manusia kayak misalnya kayak panter pengelaman terus ada beberapa patok atau mungkin sedikit pelang bentar pentu pelang-pelang penanda tapi itu masih pure alami kelihatan masih bener-bener pure alami gak alay lah ininya temen-temen pasti paham lah meskipun bagus kayak gitu gak dikenai biaya dan sebenarnya kalau dikenai biaya sebenarnya menurut saya masih worth it sih karena bagi saya untuk masalah biaya di tempat wisata itu bukan masalah harga mahal atau murah tapi seberapa worth it dari biaya yang dituarkan tersebut untuk dateng dan menikmati tempat tersebut oke lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fasilitas sarana-rasarana yang bisa temen-temen nikmati selama di Natuna ini sekali lagi yang saya sebutin adalah Natuna yang Natuna besarnya pulau Natuna besar atau pulau bumuran bukan Natuna yang pulau midai atau pulau serasan pulau subi pulau laut itu saya gak bahas itu ya karena memang saya kebetulan gak kesana saya cuma jalan-jalan di pulau Natuna besarnya itu nah untuk fasilitas-fasilitas sendiri temen-temen untuk akses jalan bener-bener gak usah panik gak usah khawatir karena jalannya itu bagus banget udah mulus semua udah asfalt jadi untuk yang mau jalan-jalan di pelosok-pelosok atau putra-putra natural gak usah khawatir dan untuk akses-akses ke kampung-kampung atau jalan di kecamatan namun itu juga udah bagus sih dan selain akses jalan yang gampang itu adalah yang gak kalah putih yaitu sinyal itu menurutnya kayak wah gile banget ya ternyata disini tuh sinyalnya full bener-bener full sinyal tuh dari mau dari pisang kotak sampai agak ke pelosok itu sinyalnya penuh terutama untuk operator seluler yang di dating dengan warna merah itu ya itu jelas sinyalnya penuh bahkan di puncak gunung ratai pun itu sinyalnya masih full ya paling temen-temen bahkan kehilangan sinyal kalau di daerah-daerah yang jauh banget ada pemukiman itu mungkin sinyal udah mulai hilang tapi selebihnya itu penuh 4G nah lalu selain itu juga temen-temen yang misalnya mau pergi ke Natuna dan gak ada kenalan atau gak ada temen gak ada rumah singgah dan mengandalkan penginapan di sana juga ada banyak banget dari penginapan yang sekelas hostel untuk para pepeker atau traveler low budget sampai ke penginapan sekelas homestay atau hotel berbintang itu ada di sana itu temen-temen gak usah khawatir itu pilihan penginapan ada banyak banget temen-temen juga mungkin sekitar sekedar butuh siapin budget aja mulai antara 300 sampai 600 ribuan untuk permalamnya lah nah untuk binatuna sendiri untuk temen-temen yang biasa belanja di minimarket merah atau biru itu sayangnya di sana belum ada tapi temen-temen gak usah khawatir karena kios-kios atau minimarket milik warga lokal itu ada banyak jadi temen-temen dosa khawatir masih ada minimarket lokal yang bisa temen-temen pakai untuk belanja berbagai kebutuhan lah lalu selanjutnya ini berkaitan dengan keuangan jadi temen-temen misalnya yang sebagai nasabah bank tiga huruf abc itu yang warna biru yang katanya satpam nyataan baik se-indonesia itu gak ada di sana tapi untuk bank-bank milik pemerintah seperti misalnya bank PR bank PN terus bank mandi itu itu ada jadi temen-temen gak usah khawatir lah lalu bagaimana dengan rumah ibadah dinatunas ini sendiri untuk masjid jelas ada ya karena memang Indonesia akan mayoritas beragama Islam dan dinatunas itu mayoritas penduduknya adalah dari artis Melayu dan artis Melayu memang mayoritas beragama Islam jadi masjid kiositanya pasti ada nah lalu untuk yang beragama lain bagaimana nah untuk temen-temen yang beragama kristat katolik itu juga ada gereja di sana lalu yang kristat protestan juga ada gereja di sana lalu untuk pihara itu juga ada lalu untuk kelenteng bagi temen-temen yang kok lucu juga ada tapi untuk pura pura agama itu saya kurang paham ya saya pas keliling-keliling di sana belum menemu sama sekali dan saya setelah saat ini itu belum menemu mungkin ada cuma saya kurang tahu aja entah ada atau tidak temen-temen bisa cari sendiri aja lah nah jadi temen-temen yang mau jalan-jalan kena tuna atau kena tuna dan mau beribadah gak usah khawatir karena maklumat ibadah tersebut ada ya kira-kira seperti itu sih yang bisa saya sampaikan nah temen-temen kalau misalnya ada tambahan atau mungkin ada freksi bisa langsung aja di kolom komentar di bawah atau mungkin ada pertanyaan yang pengen temen-temen tanyain bisa langsung lontarin aja di kolom komentar di bawah semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan teman-teman gambaran tentang bagaimana soal akses untuk menuju Natuna dan kondisi di Natuna dan sekitar liburan ke Natuna lainnya terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati